Oke, warga yang baik, aku didenda gak pake masker di mobil. Nih, didenda hasilnya. Tris Devi Lani atau Devi Demplon seolah memberikan sindiran terhadap peraturan terkait aturan pake masker di dalam mobil pribadi. Hal itu diketahui melalui unggahan video di Instagram Devi Demplon, at Demplon garis bawah Devi dikutip Tribunews pada Kamis, tanggal 22 Juli 2021. Diketahui Devi Demplon kala itu berada di dalam mobil pribadi bersama suami dan anaknya. Dalam perjalanan, Devi Demplon didenda petugas lantaran tidak mengenakan masker saat berada di dalam mobil. Ia pun harus membayar denda pelanggaran 250 ribu rupiah kepada petugas yang berjaga di sana. Aku bangga sebagai warga Indonesia didenda karena gak pake masker di dalam mobil bersama suami dan anak, tulis Devi Demplon dalam kolom caption. Lantas, Devi dalam videonya terlihat berkomentar mengenai peraturan tentang harus mengenakan masker, meski berada di dalam mobil pribadi. Devi membuat video sambil memberikan penjelasan di hadapan petugas. Jadi, kalau berada di mobil kalian, kalian harus pake masker, ya. Kalau enggak, ada bapak-bapak ini kita didenda, ujar Devi sambil menunjukkan petugas Satpol PP yang mencatatkan berita acara pelanggaran. Di denda, harus transfer ke sini. Biar tahu ya, bu, ya. Ya, padahal aku suami sama anakku, tapi enggak apa-apa, ya. Kita harus memenuhi peraturan pemerintah. Di denda, ya di denda. Ya, bapak, selamat pagi. Bangga loh saya. Di tuding sindir Lesti Kejora, Anissa Bahar beri penjelasan. Nah itu dia, semuanya dibilang nyindir Lesti Bilar, padahal enggak. Aku sindir dengan situasi yang ada sekarang ini, ujar Anissa Bahar, dikutip dari kanal YouTube TransTV Oficial, Rabu, tanggal 21 Juli tahun 2021. Penyanyi dangdut Anissa Bahar tengah jadi pembicaraan karena diduga menyindir Lesti Kejora melalui fitur Instastory. Dalam unggahan di Instastory tersebut, Anissa Bahar menulis banyak orang kaya tapi tidak banyak orang peduli. Tulisan tersebut diunggah Anissa Bahar tak lama setelah ia mengomentari artikel tentang Lesti Kejora yang memberikan kado berupa motor senilai 500 juta rupiah untuk Rizky Bilar. Saat menjadi bintang tamu di acara rumpi, Anissa Bahar membantah tulisan tersebut dibuat untuk menyindir Lesti Kejora. Nah itu dia, semuanya dibilang nyindir Lesti Bilar, padahal enggak. Aku sindir dengan situasi yang ada sekarang ini, ujar Anissa Bahar, dikutip dari kanal YouTube TransTV Oficial, Rabu, tanggal 21 Juli tahun 2021. Ibu dari Juwita Bahar itu menyindir situasi sekarang, di mana banyak orang kesulitan akibat dampak dari pandemi COVID-19. Namun, Anissa Bahar menanggapi santai tudingan disebut menyindir Lesti Kejora. Menurutnya, tergantung setiap individu melihat tulisannya itu dari sisi negatif atau positif. Terserah pikiran orang, aku tulis itu karena ternyata itu sebenarnya banyak orang punya di Indonesia, tapi kayaknya sedikit yang peduli. Aku lihat situasi yang ada sekarang saja, ujarnya. Pejabat kan banyak, coba kalau mereka mau menyumbangkan misalkan sebagian kecil dari gajinya. Harusnya dibikin, konten, biar masyarakat tahu, kata Anissa Bahar melanjutkan. Menurutnya, lebih baik memperlihatkan konten saat memberi sesuatu kepada mereka yang membutuhkan.